telah ngebuat heboh dengan menulis sebuah novel lesbian yang menjadikan member Red Velvet sebagai inspirasinya. Ning-nih, itu sebenarnya tidak sebagus aku, gitu. Jangan percaya itu. Waduh, lucu banget ya. Ini sangat buruk. Kenapa mereka memilih lagu ini? Annyeonghaseyo, cunggidul. You still keep in with you. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Tahu kalian yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja. Keep fighting, guys. Don't give up. Well, untuk hari ini, kita itu akan membahas update berita seputar dunia per-K-popan yang lagi hangat banget diberbincangkan oleh para K-popers. But way, tahan dulu sebelum kita membahas bersama-sama tentang hal tersebut. Aku mohon kebaikan dari kalian semua, yuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share kepada teman-teman yang lain ya. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Well, cinggu. Untuk pertama, kita akan mulai dulu nih ngebahas tentang Hyunjoo. Dan juga para member April yang sampai sekarang belum ada juga nih ya. Gimana sih kebenarannya sampai sekarang ini masalahnya masih panjang-panjang dan juga panjang ya. Sepanjang cintaku padamu ya. Oke, untuk Hyunjoo sendiri baru-baru ini, dia itu telah dituduh ya tidak memberikan bukti selama investigasi pihak kepolisian. Dan pada akhirnya dikenakan dituduh seperti itu, Hyunjoo pun speak up nih. Halo, ini Hyunjoo. Karena pokok pembicaraannya juga tidak menyenangkan bagiku. Dan kalian semua yang mendengarkan kata-kata ini. Dan karena ini juga bukan sesuatu yang dapat diselesaikan segera. Hanya dari aku yang membicarakannya, aku akan berusaha sebisa mungkin untuk tidak membicarakan hal ini sampai penyelidikan polisi selesai. Tetapi karena banyak orang saat ini juga mengekspresikan rasa prostasi tentang situasi ini dan juga mengirimiku pesan yang memintaku untuk berbagi. Aku menulis postingan ini meskipun mereka juga khawatir tentang hal tersebut. Pertama ya, untuk menjelaskan situasi saat ini, aku melakukan yang terbaik untuk menyerahkan bukti sebanyak yang aku dapat temukan sebagai tanggapan atas tuntutan pidana terhadapku, keluarga ku, dan juga kenalanku. Ada tuntutan hukum tambahan yang diajukan terhadapku setelah aku memposting pernyataanku. Jadi sekarang ada beberapa kasus lagi dari sebelumnya. Untuk menjelaskan dasar-dasar bagaimana kasus ini terjadi, dalam kasus adik laki-lakiku ya, meskipun tuduhan penyemaran nama baik telah dibatalkan, penggugat mengajukan banding atas keputusan tersebut. Sehingga kantor kejaksaan saat ini sedang melakukan proses banding. Dalam kasus teman pertama ku, tuduhan penyemaran nama baik terhadapnya juga dibatalkan. Dan meskipun penggugat mengajukan banding atas keputusan tersebut, kantor kejaksaan akhirnya membebaskannya dari semua tuduhan. Dalam kasus teman kedua ku, ia diselidiki oleh polisi atas tuduhan penyemaran nama baik, dan ia saat ini sedang menunggu keputusan. Nah, DSP mengajukan keluhan tambahan terhadapku karena menghalangi bisnis, dan setelah menjalani penyelidikan polisi, aku dibebaskan dari tuduhan. Nah, anggota April A itu menuntutku atas penyemaran nama baik, melalui firma hukum si B, dan polisi juga masih dalam tahap penyelidikan. Anggota April yang C itu juga menuntutku atas penyemaran nama baik, melalui firma hukum D, dan polisi masih dalam tahap penyelidikan. Memang benar, karena kasusnya banyak dan juga biayanya cukup tinggi, jadi memang sulit. Aku rajin bekerja sama dengan penyelidikan dan mengingat banyak orang yang mendukung kalian, aku akan dengan tegas menanggungnya sehingga aku dapat menyampaikan kabar baik. Selain itu, untuk beberapa hal yang banyak orang minta penjelasan mengenai pemeriksaan tata muka, aku tidak pernah menolak pemeriksaan tata muka. Dan aku juga tidak pernah menerima permintaan pemeriksaan tata muka dalam hal aku dituduh melakukan penolakan. Dalam hal catatan medisku, aku mohon maaf sekali lagi, tetapi ini adalah sesuatu yang terlalu sensitif untuk aku posting secara publik. Dan aku juga tidak ingin menggapannya karena mungkin mengganggu. Sekali lagi, aku meminta pengetahuan kalian tentang ini, dan karena aku juga menyerahkan semuanya kepada otoritas investigasi, jika kalian menunggu, aku akan memberitahu kalian tentang hasil investigasinya. Dan mengenai pesan teks kalahan orang tua dari anggota April, aku juga tidak menyerahkannya ke pihak penyelidik sih karena tidak terkait langsung dengan tunduhan terhadapku, adik laki-lakiku, dan juga temanku. Memang benar, ketika kami menerima SMS, keluargaku, dan aku merasa sangat terluka pada saat itu. Tetapi melihat ke belakang, aku berpikir bahwa mungkin aja orang tua anggota hanya mengirimkan pemikiran mereka dari sudut pandang orang tua melalui sebuah pesan. Itu sebabnya aku tidak berencana untuk mengungkapkan hal tersebut. Dan meskipun aku juga akan mengungkapkannya jika setiap anggota April memintanya, aku ragu dan khawatir apakah aku perlu melakukan hal tersebut. Dan pada saat kejadian gelas, kesehatan nenekku pada saat itu sangat buruk, dan ia sekarang telah meninggal. Saat itu, ia tidak bisa mengenaliku. Dan ketika ia mendengar bahwa aku akan tinggal di asrama, dan tidak akan sering berkunjung di masa depan, ia memberiku sebuah gelas yang sudah ia miliki. Jadi itu adalah gelas yang sangat berharga bagiku, dan selalu aku bawa kemana-mana. Dalam hal dokumen yang menyatakan bahwa tuduhan terhadap adikku telah dibatalkan, itu terungkap dengan bukti dan kutipan yang dihapus. Pengacara berpikir bahwa tanpa mengetahui siapa pengugat, jika bukti terungkap dan ada orang yang mempertimbangkan untuk mengajukan tuduhan tambahan terhadapku, mereka akan dapat melihat bukti sebelumnya, yang akan merugikanku. Jadi pada akhirnya, kami mengungkapkan dokumen untuk menunjukkan bahwa polisi telah mengakui bahwa aku diganggu dan bahwa siaran first DSP berbeda dari kebenaran. Tetapi pengacara menghilangkan bukti karena mereka berpikir bahwa untuk orang-orang yang tidak akrab dengan jenis-jenis ini, dokumen hukum yang mengumumkan keputusan polisi, deskripsi bukti dan kutipan yang dapat menyebabkan kontroversi lain. Selain itu, pengugat juga dapat mengakses dokumen yang mengumumkan bahwa tuntutan dibatalkan. Jadi jika pengugat memutuskan bahwa mereka perlu melakukannya, mereka selalu dapat mengungkapkan dokumen. Dan pengacara juga mempertimbangkan bahwa proses ini akan memungkinkan kami untuk mencari tahu siapa pengugatnya. Meskipun insiden-insiden ini juga sangat banyak terjadi di masa lalu, mereka juga masih sangat sulit dan memberatkan bagiku untuk membicarakannya di depan umum. Meskipun demikian, aku dapat berhasil sampai di sini berkat orang-orang yang memikirkanku, dan juga aku pikir aku akan dapat berhasil di masa depan juga. Aku dengan tulus berterima kasih kepada orang-orang yang percaya dan mendukungku. Waktu telah berlalu dan itu sudah jatuh. Aku berharap kasus-kasus ini cepat selesai, sehingga aku bisa menyampaikan kalian semua dengan kabar yang bahagia. Annyeong! Dan guys, sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Kali ini kita akan membahas tentang NCT. Nah jadi, seperti yang kalian tahu bahwa NCT 127 itu telah comeback dengan sticker. Dan dengan comeback-nya NCT 127 ini, para penggemar itu sudah berdiskusi panas tentang kualitas judul lagu dari NCT 127 yang sticker di komunitas online. Jadi diketahui ya, beberapa netizen itu telah mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap kualitas sticker. Kok bisa gitu ya? Mari kita lihat komentar mereka. One by one. Untuk komentar pertama, ada yang bilang, Ini sangat buruk. Ini benar-benar, bukan? Ini di level lain. Kenapa sih mereka melakukan ini? Kenapa mereka memilih lagu ini? Orang yang mengkompirmasi lagu-lagu itu sepertinya tidak memiliki kasih sayangnya untuk pekerjaan mereka sama sekali. Kamu bisa membuat satu lagu lagi yang bagus deh. Tapi guys, tenang aja. Nggak semua komentar tentang lagu NCT 127 ini semuanya buruk. Nggak. Tapi banyak sekali komentar-komentar positif. Coba kita lihat bagaimana komentar dari netizen yang lain. Di sini ada yang bilang, Apa? Kenapa lagu-lagunya bagus kok untukku? Apa aku yang aneh ya? Mereka itu sangat menarik lho. Tapi nyatanya sidetracknya juga sangat bagus. Teman-teman, dengarkan lagu mereka ya. Apakah aku satu-satunya nih yang suka dengan ini? Karena itu juga menunjukkan warna NCT 127. Ini tuh adalah gaya gue. Ini karena itu adalah lagu-lagu yang menyerah untuk memuaskan mayoritas publik. Jika kamu terus mendengarkan, itu sebenarnya cukup bagus. Well guys, kalau kalian nanya pendapat aku, Actually, I really like this song. Because ini itu emang mewakili citra dari NCT 127 banget. Mungkin buat orang yang bilang lagu ini nggak baik, nggak bagus. Itu wajar. Karena itu adalah penilaian mereka. Setiap orang memang punya penilaian tersendiri. Dan mereka juga punya rasa yang berbeda terhadap sebuah karya seperti itu. Dan kita juga tidak perlu menyalahkan orang-orang yang menilai lagu ini buruk. Asalkan kalian suka, nggak ada masalah kan? Dan masih berbicara mengenai comeback dari NCT 127. Salah satu beside untuk NCT 127 yang Lemonade itu mendapatkan banyak perhatian nih guys. Seperti titel track yang sticker. Apa sih alasannya? Untuk informasi saja, Lemonade adalah lagu keempat dalam sticker NCT 127. Dan ini adalah track dance hip-hop dengan bass 808 yang mengesankan dan suara drop yang minimal. Selain beatnya yang catchy, lagu Lemonade NCT 127 juga menarik perhatian menggemar. Dikarenakan liriknya. Khususnya nih di bagian mark. Ada lirik kayak gini. Berlari seperti fire truck. Ledakan panggung seperti cherry bump. Perlihatkan sikap. Regular. Kau tidak dapat menangkapku karena aku tidak menunggu. Tahan. Nah bagian ini yang menyebutkan lagu-lagu NCT 127 sebelumnya. Dan mendapatkan respon yang sangat baik dari para NCT. Bagian penting lainnya dalam Lemonade NCT 127 adalah ada lirik yang tampaknya memanggil kompensator dan juga haters nih. Termasuk kayak gini. Kamu benar-benar memprovokasiku ya? Bersembunyi di belakang lagi? Kau sudah mengetik? Sangat mudah untuk melihat petunjuknya. Ini waktunya kau harus berhenti bicara. Waduh. Savage, savage, savage. Ada juga bagian yang menyatakan kayak gini. Ungkapkan namamu. Hater barikade datang. Kenapa kau mencariku sepanjang malam? Aku ngerti minatmu yang telah mewati batas. Selanjutnya, NCTZone juga berbicara tentang bagaimana member dari NCT 127 yaitu Hechan melakukan semua background vokal untuk Lemonade. Nah guys, bagaimana pendapat kalian tentang lagu ini? Apakah kalian juga sama sukanya dengan netizen yang lain? Langsung saja sampaikan opini kalian di kolom komentar. Dan aku jujur, dari semua lagu yang ada di comeback kali ini, aku itu benar-benar suka sama yang Lemonade. Itu adalah nomor 1. Nomor 2 baru yang sticker. Kalau kalian gimana, apakah ada yang sama? Langsung saja komen di kolom komentar ya. Dan guys, untuk berita yang berikutnya, kita akan membahas mengenai Selgi dan Iron Red Velvet yang dijadikan inspirasi untuk novel lesbian asal Filipina. Nah, penulis asal Filipina ini telah membuat heboh dengan menulis sebuah novel lesbian yang menjadikan member Red Velvet sebagai inspirasinya. Novel yang dirilis oleh penulis bernama Purple Crystal S. Romero tersebut berjudul Dito Sa Purple House. Atau dalam bahasa Inggris, Here at the Purple House. Nah, melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis, Romero mengakui bahwa ia membuat karakter dalam drama tersebut dengan memperhatikan dua member Red Velvet, yaitu Selgi dan Iron. Dalam novel, ada karakter namanya adalah Irayang, seorang wanita sal Korea yang tak diakui oleh keluarga karena suatu masalah dan menjadi murid bahasa Inggris di Filipina. Sementara itu, ada karakter Sandekan Lungan yang merupakan mahasiswi yang meninggalkan rumahnya. Dikambarkan, memiliki perangai yang lembut namun juga tegas saat dibutuhkan. Yang menurut Romero merupakan sifat yang diambil dari Selgi Red Velvet. Nah, Cinggu, gimana penampai kalian mengenai Irene dan Selgi yang dijadikan inspirasi dalam novel Filipina tersebut? Langsung saja sampaikan di kolom komentar ya. Dan, Cinggu, untuk terakhir sekarang kita akan melihat bagaimana lucunya interaksi antara Chun Lo NCT dan juga Ningning Espa. Jadi, baru-baru ini, di Bubble ya kalau nggak salah, ini Chun Lo itu nulisin kayak gini. Ningning itu sebenarnya tidak sebagus aku gitu. She is not good yet. She is not good yet. Dia itu masih belum bagus. Habis itu, Ningning pun membalas apa yang dikatakan oleh Chun Lo dan mengatakan, Aku mendengar ada seseorang nih yang mengatakan bahwa memakan ayam lebih baik daripada bermain. Jangan percaya itu. Waduh, lucu banget ya interaksi antara mereka. Kalau nggak salah, mereka ini sedang membicarakan sebuah permainan game. Kalau nggak salah, gamenya adalah PUBG. Ntar kalau salah, komen di bawah ya. Dan, apa yang dilakukan oleh Ningning dan juga Chun Lo ini membuktikan kepada kita semua bahwa interaksi antara idol SM Entertainment itu bener-bener kayak erat banget dan juga lucu. Karena Ningning dan juga Chun Lo bukan satu-satunya artis SM Entertainment yang melakukan interaksi seperti itu. Kalau kalian lihat di YouTube dan juga di berbagai social media lainnya, di sana kita diperlihatkan bagaimana lucunya dan juga hangatnya interaksi antara idol di SM Entertainment. Dan ini yang membuat banyak orang itu tertarik untuk menge-stand agensi yang satu ini. Nah, Cinggu, bagaimana penampai kalian? Langsung saja komen di kolom komentar ya. Well, Cinggu, itu adalah berita untuk hari ini. Taksikan perkembangan berita dari dunia perkembangan di next time di channel aku ya. Aku mau maaf nih sekali lagi kalau ada kesalahan berada dalam ucapan, sikat tindakan sebagainya. I'm sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, langsung saja koreksi di kolom komentar. See you next time. Anyo. Kamsaham Nida. Goodbye. Bye-bye.